Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Kisah Muslim Tentang penamaan Muhammad untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Ada beberapa riwayat yang menceritakan mengenai sejarahnya Dahulu di masa jahiliyah Tak banyak orang yang menyandang nama Muhammad Bagi masyarakat jahiliyah kala itu Nama ini masih teramat asing di telinga mereka Oleh karenanya saat kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdul Muttalib memilih nama Muhammad Yaitu orang yang terpuji untuk cucu tercintanya Mereka merasa heran Hal ini karena keputusan yang dilakukan Abdul Muttalib tersebut Berbeda dengan adat orang-orang Quraish dahulu Dimana diantara adat mereka Mereka menjadikan nama-nama leluhur sebagai nama untuk anak keturunan mereka Beberapa orang dari suku Quraish Memberi masukan untuk Abdul Muttalib Yang kala itu selaku pembesar suku Quraish Perihal nama untuk cucu tercintanya Mengapa tidak dinamai dengan nama salah seorang dari kerabatnya saja Abu Talib menjawab Aku ingin agar Allah memujinya di langit Dan ia dipuji mahluk-mahluknya di bumi Ucapan ini menjadi kenyataan Allah telah menjadikan Nabi kita S.A.W. adalah orang yang paling terpuji dan paling mulia Di segenap penduduk langit dan bumi Dalam bidayah wa nihayah Ibnu Qasir R.A. mengomentari perkataan Abdul Muttalib ini Beliau mengatakan Allah A.W. telah mengilhamkan kepada mereka Untuk menamai Nabi dengan nama Muhammad Yaitu orang yang terpuji Hal ini karena dalam diri beliau Telah tertanam sifat-sifat yang luhur Agar menjadi sepadan antara nama dan tindakan Dan agak sinkron antara nama dan yang diberi nama Baik dalam hal nama maupun tindak tanduknya Bidayah wa nihayah Halaman 669 Ada pula riwayat lain yang menjelaskan sejarah penamaan Nabi S.A.W. dalam Raudatul Unuf Imam As-Suhaidi menukilkan riwayat tersebut Kisahnya Berawal dari perjalanan kakek beliau Abdul Muttalib menuju negeri Syam Bersama tiga orang rekannya untuk Suatu keperluan bisnis Di perjalanan Mereka bertemu dengan seorang rahib atau pendeta Sang rahib menanyakan Dari mana kalian? Kami berasal dari Mekah Jawab mereka Mengetahui mereka dari Mekah Sang rahib pun mengabarkan Perihal berita yang dia dapatkan dalam kitab suci agamanya Sesungguhnya Dari negeri kalian itu akan muncul seorang Nabi Tegas sang rahib Dengan penuh keheranan Abdul Muttalib dan tiga orang kawannya menanyakan Perihal nama Nabi tersebut Rahib itu menjawab Namanya adalah Muhammad Perawi menyatakan Kala itu Nama Muhammad belum dikenal di kalangan penduduk Arab Mendengar jawaban rahib tersebut Abdul Muttalib beserta tiga rekannya bertekad Bila nanti lahir bayi laki-laki sepulang mereka dari Syam Mereka akan memberi nama Muhammad Allah pun menakdirkan Ternyata bayi laki-laki yang pertama kali lahir Sepulangnya mereka dari Syam Adalah dari menantu Abdul Muttalib Yaitu Aminah binti Wahab Ibunda Rasulullah S.A.W Lalu Abdul Muttalib pun menyematkan nama Muhammad Untuk cucu tercintanya Ada pun ketiga rekan beliau Yaitu Syufyan bin Mujasyi Uhayhah bin Jalal Dan Hemran bin Rabi'ah Mereka juga tak mau kalah Saat lahir bayi laki-laki mereka Mereka juga segera menamai putera mereka Dengan nama Muhammad Empat orang inilah Terang Imam As-Suhail Orang pertama yang menamai Anaknya dengan nama Muhammad Raudahtul Unuf Halaman 820 Haris bin Sabit Bersenandung dalam baik-baik syairnya Namanya diambil dari nama Tuhannya Untuk mengagungkannya Karena pemilik Arsh itu Maha terpuji yaitu Mahmud Dan inilah hambanya Orang yang terpuji Yaitu Muhammad Wallahu'alam Bissawab Jazakumullah Khairan Telah menyaksikan video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati